Cara membuat ratusan video short tanpa di edit Ini buat teman-teman yang sekarang lagi bingung bikin tema konten apa Edit pakai aplikasi apa Belum bisa mengedit pakai aplikasi Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang sekarang lagi bikin konten di short Dari satu konten aja aku bisa mengumpulkan 586 subscribe Ini satu video ya Satu video dengan penayangan 14.000 itu subscribe-nya bertambah 586 subscribe Itu satu video aja Gimana kalau video yang lainnya itu bisa mengumpulkan subscribe yang banyak Otomatis udah berapa banyak subscribe yang bisa kita kumpulkan dalam video seperti ini Oke sebelumnya disini aku mau menjelaskan terlebih dahulu ya Kemarin itu banyak yang komentar di video aku Seperti ini Bang emang video short kamu udah ada yang tembus 10 juta views ya Kayak gitu ya Nah jadi disini aku bahas ya Sebelum kalian terjun di dunia konten short Kalian harus paham dulu Yang namanya persyaratan monetisasi short Nah jadi untuk monetisasi yang punya aku ini Aku dulu tuh melewati jalur 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Jadi kalau aku udah monetisasi yang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Aku tidak memerlukan yang namanya persyaratan monetisasi video short Yang dimana dia harus ngumpulin 1000 subscribe dan 10 juta views Nah jadi aku tidak memerlukan itu guys Karena ketika aku udah monet di jalur video panjang Otomatis yang di short itu udah ikut monet juga Otomatis udah ada iklannya otomatis Jadi kalian harus paham dulu ya Di video aku yang sebelumnya yang membahas tentang Cara mendapatkan 10 juta views itu Dan banyak yang komentar Kenapa bang videomu kok gak ada yang 10 juta views Jadi banyak banget ya Konten kreator yang belum paham Mengenai persyaratan monetisasi video short Disitu yang dinamakan 10 juta views itu Bukan per video mendapatkan 10 juta views Itu bukan ya Bukan 1 video mendapatkan 10 juta penayangan Itu salah besar guys Jadi persyaratan 1000 pengikut 1000 subscribe 10 juta views itu adalah akumulasi semua video Jadi 10 juta views itu bukan per video Ini aku ulangi lagi guys ya 10 juta views bukan per video harus 10 juta views Nah kalau 1 video 10 juta views itu Itu kayak terlihat waduh kayak Youtube itu kayak kejam banget ya Kayak ngasih persyaratan 1 video harus 10 juta views Bukan guys Banyak teman-teman yang gagal paham ya Di komentar aku disini Yang lihat video aku 10 juta views itu harus kita kumpulkan Akumulasi dari semua video Dalam waktu 90 hari terakhir Atau 3 bulan Terus ada yang nanya kayak gini Ketika aku menjelaskan Bang 10 juta views itu Itu akumulasi semua video kamu Kayak gitu Terus dia malah jawabnya kayak gini guys Nggak bang Aku nggak mikir itu dulu Aku nggak mikir subscribe Nggak mikir views dulu Ya emang bener Tapi kalau emang kalian mau nonton Dengan tujuan Mau dokumentasi video aja Ya udah nggak apa-apa Tapi disini kan kita membahas mengenai Cara monetisasi agar Ketika kita berkonten itu mendapatkan penghasilan Kayak gitu guys ya Ini tips dari aku Jadi kalian pahami betul Banyak konten kreator yang bener-bener Pemula yang belum Mengetahui persyaratan monetisasi Itu seperti apa Pemahamannya itu pasti gagal paham guys Makanya jangan di skip ya Agar kalian itu paham Kalau ada yang komentar Baik-baik di komentar aku Dia Aku jamin Dia udah paham Betul apa yang aku omongin Tapi kalau ada yang komentar itu Kayak Emang video kamu udah ada yang 10 juta views ya Nah itu udah gagal paham Kayak gitu guys Jadi aku nggak memerlukan Namanya monetisasi video short Karena aku udah jalur 1000 subscribe Dan 4000 jam tayang Oke Kita balik ke topik ya Jadi Aku punya ide Punya tips Yang tips ini itu Aku lakuin Di video short aku Buat teman-teman yang Yang belum bisa ngedit Menggunakan aplikasi Yang bingung Mau bikin tema apa Ini Ini cocok banget Buat teman-teman yang Lagi mager bikin Mikirin tema Ini cocok banget Bikin ratusan video Dalam waktu sehari aja Udah Dapat konten Yang sekarang Kontennya itu Lagi aku terapkan juga Di video short aku Kalian bisa tau Aku bisa memproduksi video yang Banyak banget Dan disitu ada hasilnya guys Dan dolarnya itu naik Beneran naik Oke guys Sekarang kita akan praktek Kalian siapkan HP kalian Kita mau praktek Jangan di skip Agar kalian paham Dan bisa menerapkan Di konten kalian Oke Sekarang kita udah Masuk ke dalam Youtube aku Jadi habis ini Kalian bisa mempraktekkan Disini aku udah Memproduksi video Banyak banget Tanpa perlu Diedit Tanpa harus memikirkan Tema apa Konten yang bagus Disini udah Aku produksi Banyak banget Dan dolarnya itu Naik guys Dolarnya itu naik Kalau kita lihat Disini Kita buka Youtube studio ya Yang berwarna Hijau ini Dolar berwarna Hijau ini Ini adalah Video shot Yang udah Menghasilkan Uang Yang warnanya Hijau Hijau Kayak gini Ini tuh Dolar guys Jadi ini tuh Bisa menghasilkan Uang Dan rupiahnya Itu masuk Ke Google Adson Kayak gitu ya Jadi disini Kita akan buat Ratusan video Tanpa perlu Di edit Dan tanpa Menggunakan Aplikasi Dan tanpa Kita memikirkan Tema apa Konten hari ini ya Dari video Short Aku udah berhasil Mengumpulkan Penayangan 975,3 ribu Ini sama Ini sudah hampir 1 juta penayangan ya Kalau kita lihat Dari ringkasan Ini adalah data Analitik dari Youtube Yang telah aku Perbuat Di video short Aku udah berhasil Mengumpulkan 8,9 ribu Subscriber Dengan waktu yang Singkat banget Di 20 Juni Sampai 17 Juli Jadi sekitar 1 bulanan Aku bisa mengumpulkan 8,9 ribu Subscriber Ya Walaupun hasilnya Sedikit Tapi kalau kita Kumpulkan Lama-lama Ini akan menjadi Banyak banget Jadi Kita gak perlu Kesulitan Memikirkan Konten apa Dan kita gak perlu Memikirkan Ngedit seperti apa Cukup kita Remik aja Kita bisa mengumpulkan Rupiah-rupiah Seperti ini Ya Walaupun sedikit Kalau kita kumpulkan Akan semakin banyak Disini Kita cukup Meremik video Yang kita akan Praktek Sesaat lagi Jadi Durasi 15 detik Sampai 30 detik Kita dibayar segini Itu udah Alhamdulillah Banget guys Kita udah bersyukur Banget Bisa mengumpulkan 15 detik Cuma Remik aja Tanpa perlu Bikin konten Tanpa perlu Memikirkan Ngerekam-ngerekam Bikin konten Di luar sana Jadi cukup Meremik aja Kita udah ngumpulin Sebanyak ini guys Dan Alhamdulillah Udah kekumpul Segini Oke Langsung aja Kalian buka Video short Kalau kalian kebingungan Aku harus Neremik video Yang mana ya Kalian bisa Buka aja Youtube aku Kalian buka aja Youtube aku Disini ada Video terbaru Dari aku Kalian bikinnya Video yang terbaru Ya Jangan video yang udah Lewat Kalau udah lewat Itu berarti Udah Pernah dibahas Dan Nggak masuk Trending Gitu guys Jadi Video yang terbaru Itu kayak video Aku yang terbaru Di short Yang udah aku upload Gitu Kalau kalian kebingungan Bikin Remiknya itu Dimana Kalian masuk aja Disini Disini aku contohkan Yang Willy Salim ini ya Ini aku kecilin dulu Nah Disini Ini contoh Remik aku guys Ini adalah contoh Remik aku Kalian Pertama Buka di Ad Willy Salim ini Kalian klik Ad Kalian buka Youtube dia Kalian klik yang short Nah Disini tuh Kalian klik yang Kalian cari aja Yang Yang populer Atau yang terbaru Kalau biasanya Aku tuh yang populer Jadi kayak tayangan dia itu Yang paling banyak Ditonton itu loh Kayak 198 juta 112 juta 80 juta Penayangan Nah Biasanya kalau kayak gini Aku remik Gunanya apa sih Kalau aku meremik Video Orang lain Yang view nya Udah banyak Jadi Biar kita tuh Kayak numpang Kayak numpang tenar Gitu loh Kayak numpang Ikut views Biar banyak juga Kayak gitu Nah Pertama Ini aku contohkan ya Ini aku contohkan yang Yang mana Yang view nya Yang paling banyak Yang ini ya Yang ini Yang ini Kita klik Nah Kita kecilin volumenya Dan disini kita klik Ada yang Gambar ini ya Gambar remik Kita klik Terus kalian klik Yang warna Layar hijau Oke Nah Di bagian ini Disini Biasanya aku Habus ya Aku habus Aku Aku kayak gini kan Sound nya Jadi sound nya itu Biar gak masuk ke youtube Nah Untuk durasi Ini kalian sesuaikan aja Sesuai dengan keinginan kalian Mau 15 detik Atau Sampai 30 detik Jadi kalian geser Ke kanan aja Kalian sesuaikan aja Nah Kalau udah Kalian bisa klik Yang selesai Nah Disini Kenapa aku harus Membisukan Volume aslinya Biasanya itu Kayak volume aslinya Atau audio aslinya Itu kayak rentan Dihapus oleh youtube guys Jadi saran aku Kalian Hapus aja Volume Yang ada di Video aslinya Ya Nah Oke Jadi kalau udah kayak gini Kalian klik yang Gambar kamera itu Kalian ubah ke Kamera depan Pastikan ke Kamera depan Kalau udah Kayak gini ya Gambarnya kan terlalu besar Nah Ini kalian kecilkan Tapi jangan terlalu kecil Jadi kalian Taruh di pojok Supaya kayak Terlihat gitu loh Gambar belakang Dan muka kita itu Usahakan terlihat Dan usahakan Kalian itu kayak Ngomong juga Kalau Di belakang itu Kalian menceritakan Kejadian seperti itu guys Jadi kayak Ngomong gitu Banyak yang Salah Remik Dia itu kayak Diam aja gitu Nah itu nanti bisa Gagal monetisasi ya Kalau kalian Diam aja Setelah itu Usahakan Dan kalian ngomong Kayak gitu Kayak itu Kalian save Nah disini Kalian bisa menambahkan Judul Tag Dan lokasi Biasanya disini Aku kayak menambahkan Tulisan kayak gini guys Willy Salim Membuat Kolam boba Kayak gini ya Jadi kalian Masukkan aja Teks-teks yang ada disini Kayak ikan Kolam Pernang Kayak gitu guys Dan lokasi Biasanya disini Aku kayak Mencantumkan Sumbernya Jadi kayak aku Add Willy Salim Kayak gini Biar terdeteksi Kayak Kita itu izin Meremik gitu loh Ibaratnya Kayak gitu guys Dan Dan gampang banget Kalian bisa Memasukkan video terkait Ke video Kalian Biar video yang lainnya Itu bisa Keangkat juga Oke guys Jadi Dari video Seperti itu Kita udah bisa Memproduksi video Banyak banget Dalam sehari Dan kita gak perlu Memikirkan Harus bikin konten apa Harus mengedit Menggunakan aplikasi apa Apalagi yang masih belum Bisa mengedit Dan masih belajar Ini adalah Tema Atau Konten Yang bisa kalian gunakan Dan ini itu terbukti Bisa menambahkan Subscribe Dan menambahkan Jam waktu tayang juga Pastinya aman Dan kalian ikuti Tutorial aku Jangan di skip Seperti Audio dibisukan Dan menggunakan Add Dari sumber Asalnya Untuk Ibaratnya kita Ijin dari Video yang kita Remik Kayak gitu ya guys ya Oke Videonya sampai disini dulu Kalau kalian membutuhkan Pertanyaan Kalian bisa komentar Di bawah Nanti aku jawab Pelan-pelan guys ya Dan mungkin Segini aja videonya